Laga Persib Bandung kontra PSIS Semarang akan menjadi ajang reuni bagi salah seorang pemain Laskar Mahesa Jenar dengan pelatih Persib, Bojan Hodak. Pemain tersebut adalah keeper Shaiful Shamsuddin yang kini menjadi pilar PSIS Semarang, keeper kelahiran Takalar, Sulawesi Selatan. 11 Juni 1993 itu pernah merasakan ketegasan dan kedisiplinan Bojan Hodak, saat keduanya masih membela PSM Makassar pada musim 2019-2020 lalu, meski saat itu, keduanya belum pernah berjuang di kompetisi Liga 1. Namun, Shaiful menjadi salah satu pemain yang dipercaya Bojan Hodak saat berjuang di ajang AFC Cup. Shaiful pun tercatat turut menjadi pemain yang diboyong Bojan Hodak saat menghadapi klub Tampines Rovers pada babak penyisihan grup H. Di Stadion Kuala Lumpur, 26 Juli 2022, dalam laga yang berakhir bagi kekalahan PSM Makassar dengan skor 1-3, meski Shaiful tidak bermain, namun namanya tercantum dalam pemain cadangan tim Juku Eja, bersama PSM Makassar. Shaiful tercatat tampil sebanyak 26 kali, dengan jumlah kebobolan 35 gol dan 5 kali meraih klien Sheet. Selain dengan Bojan Hodak, Shaiful pun berpotensi bertemu dengan mantan rekannya yang kini membela Persib, yakni Mark Klok dan Ezra Walian, bahkan bersama Mark Klok. Shaiful pernah bermain bersama sebanyak 12 pertandingan yang sama, akankah momentum nostalgia ini akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain tersebut, untuk dapat membantu timnya masing-masing meraih 3 poin. Atau justru sebaliknya, nantikan duel Persib vs PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, besok, 20 Agustus 2023, kick-off pukul 19 WIB. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!